Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Arsala Rasulahu rahmatan lil'alamin Wa anzala kitabahu hudalil muttaqin Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Wa qadqalallahu ta'ala fi kitabihi l-karim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Wa qalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Penata acara yang saya hormati Yang telah memberi waktu kepada saya Untuk naik ke atas panggung di hadapan jamaah Yang maksud dan tujuan untuk menyampaikan ceramah Segena panitia peringatan maulid nabi Yang saya hormati dan saya banggakan Yang telah bersusah payah peras keringat banting tulang Siang malam pagi sore Mempersiapkan diri untuk Pelaksanaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kita doain panitia semoga Panjang umurnya Sehat badannya Banyak rejekinya Zauh penyakitnya Semoga apa yang dicita-citakannya Dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Putra putrinya soleh dan solihat Hidupnya selamat dari dunia sampai akhirat Amin ya robbal Halo Kurang bagus pak ini suaranya Segena para alimil ulama Para asatid asatidah Wabil khusus Wabil khusus Wabil khusus Wabil khusus Ia itu Guru kita Pengajian kaum bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Iman Rahmatullah Semoga beliau sehat selalu Semangat selalu Memberikan bimbingan kepada kita Dengan penuh kesabaran Amin ya robbal Sohibul fadilah Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Narsih Pengasuh pengajian Ibu-ibu Yang saya hormati Al-Mukarramah Al-Mukarramah Al-Ustadz Soekarno Eh Soekarto Yang saya hormati Al-Mukarramah Al-Mukarramah Al-Ustadz Saripuddin Yang saya hormati Al-Mukarramah Al-Mukarramah Al-Ustadz Ahmad Ismail Yang saya hormati Al-Mukarramah Al-Ustadz Ahmad Yaqub Yang saya hormati Al-Mukarramah Al-Mukarramah Al-Ustadz Hajah Juhriyah Yang saya hormati Al-Mukarramah Bapak Haji Nimin Tokoh Masyarakat Yang saya hormati Al-Mukarramah Kang Ustadz B.S Yang saya hormati Ketua DKI Masjid Jami Al-Muhajirin Al-Mukarramah Al-Mukarramah Bapak Abdul Talib SPD Juga Al-Mukarramah Bapak Haji Porno Parno SPD Penasehat Masjid Al-Muhajirin Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Desa Jaya Bakti Al-Mukarram Bapak Haji Hakim SAP Yang saya hormati Para Tokoh Para Kesepuhan Para Orang Tua Yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu Yang saya hormati Saudara-saudari Kaulamuda Kaulamudi Remaja Remaji Bocah Bocih Semua Jamaah Maulid Yang saya hormati Sebelum Saya merentang Panjangkan Kalam Mengudar Dan mengurai Tali ucapan Membentang Luaskan Wawasan Melalui Lisan Menyusun Untayan Kata Yang menjadi Bahasa Menghimpun Kalimat Demi Kalimat Dengan Harapan Menjadi Nasihat Maka Hashim Adnan Minta Doanya Kepada Semua Jamaah Malam Ini Saya Disuruh Ceramah Bu Bu Udah Malam Kali Serada Serada Budeg Soalnya Mau Nggak Doain Saya Terima Kasih Ibu Doain Hashim Adnan Supaya Bisa Ngomong Diberi Kelancaran Dan Kemudahan Dalam Menyampaikan Ceramah Ini Bahkan Yang Teramat Sangat Saya Harap Semoga Ini Ceramah Mengenai Sasarannya Kiranya Dapat Mengetuk Atis Sanubari Menyentuh Kepada Hati Yang Masih Utuh Menyinggung Kepada Yang Bingung Menyindir Kepada Yang Hadir Membentur Kepada Yang Mulai Tidur Dan Sebagian Kabur Mengemplang Kepada Bapak Ibu Yang Kebelit Utang Ngelepok Kepada Ibu Yang Ngambil Bang Emok Sekaligus Menyepak Dan Ngedupak Kepada Ibu Yang Duduk Ngedangkat Sehingga Kita Bisa Mereformasi Atau Merubah Keadaan Jiwa Kita Untuk Selalu Taat Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Apa Apa kabar Bu Alhamdulillah Mutiara Termahal Teh Sehat Bu Kalau Sehat Memakan Nama Ikan Ayam Enak Iya Mahal Sehat Kadang-kadang Gak Tau Harganya Sehat Kalau Kalau Sakit Baru Ketahuan Mahalnya Sehat Betul Pak Jangan Disepelein Sehat Ya Mahal Tangga Saya Ampe Abis Abis Kebon Abis Sawah Abis Kontrakan Juga Abis Gelang Abis Kalung Abis Cincin Juga Abis Anting Juga Abis 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 Emang Ura Gabla Pengen Sehat Berobat Ya Allah Dibawa Rumah Sakit Ini Enggak Ada Perubahan Pindah Rumah Sakit Ono Rumah Sakit Ono Juga Enggak Ada Perubahan Pindah Rumah Sakit Itu Ya Allah Iya Masih Belon Waras Juga Enggak Peduli Abis Segala Galanya Ya Allah Betapa Mahalnya Bapak Bapak Ibu Ibu Yang namanya Sehat Ayam Dijual Buat Berobat Kapengen Sehat Entok Dijual Buat Berobat Kapengen Sehat Bebek Dijual Buat Berobat Kapengen Sehat Kambing Dijual Buat Berobat Kapengen Sapi Sapi Dijual Itu Orang Kaya Amat Sudah Enggak Peduli Ibu Abis Abis Penyakitnya Mangga Pirat Tiba Enggak Bisa Kentut Doan Kentut Angin Ditahan Panas Dingin Enggak Suka Lu Pulangin Duh Ya Allah Akhirnya Ada Rumah Sakit Spesialis Kentut Dokternya Dokter Kentut Susternya Suster Kentut Bidannya Bidan Kentut Sampai Satpam Satpam Kentut Kata Dokter Kentute Ini Mual Bisa Sembuh Melainkan Kudu Siap Uang Sekitar Seratus Juta Kata Yang Sakit Pengen Kentute Enggak Peduli Dokter Yang Penting Saya Warah Saya Sehat Akhirnya Dioperasi Dengan Biaya Seratus Juta Itu Mahal Amat Kentut Ya Ya Allah Ya Robi Udah Dioperasi Teh Alhamdul Itu Orang Teh Mati Allah Manggaribat Nyabut Nikmat Bongannya Lagi Sehat Orang-orang Pada Ngaji Dia Melewat Beh Masjid Dekat Rumah Kelewat Nyam Nyampe Nyampe Kepakis Apa Madis Taklim Orang Kelihatan Bagaimana Kampung Saya Begitu Bu Disini Parah Bikulubihim Maradu Fasadahum Allah Marabok Penyakit 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 yang teramat Sangat Bahaya 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 Adalah Penyakit Jiwa Penyakit Rohani Sebab Kalau Jiwanya Punya Penyakit Allah Juga Dilawan Ancaman Allah Enggak Dihiraukan Nikmat Allah Diabaikan Kalau Sudah Penyakit Apa Boleh Buat Tai Kambing Bulat Bulat Siapa Yang Bisa Melawan Takdir Yang Ditakdirkan Oleh Allah Jangankan Melawan Allah Jangankan Melawan Malaikat Melawan Kentut Juga Dia Gak Bisa Betul Tidak Gara 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 Gak Kentut Jatuh Miskin Apapun Dijual Maka Dari Itu Selagi Sehat Begitu Kentut Ibu Ucapkan Alhamdulillah Bisa Kentut Alhamdulillah Yang Yang Kentut Alhamdulillah Yang Mencium Baunya Kentut Juga Ngucapin Alhamdulillah Tidak Tiba Tiba Nyebut Lagi Sampai Tidak Mau Yang Kentut Alhamdulillah Yang Mencium Bau Kentut Juga Alhamdulillah Lah Jangan Marah Lah Aduh Ya Allah Mundur Kebelakang Ngepas Banget Iya Telur Sampai Kejepit Ini Takut Netes Doang Lanjut Bu Sebenarnya Ibu Juga Ngaji Duduk Di Tanah Tepemali Takut Kacangnya Tumbuh Ya Allah Ya Rabbi Oleh Karena Itu Pandailah Bersyukur Agar Hidup Terasa Berkah Manfaat Ngah Nang Nang Nih Iya Ya Bu Ya Bu Ya Bu Ya Kalau yang Kentut Alhamdulillah Pantes Itu yang Mencium Kentut Alhamdulillah Apa yang Pantes Secara Akal Mah Begitu Tapi Secara Iman Penuh Rasa Syukur Kalau yang Kentut Alhamdulillah Merasa Longsong Perutnya Orang Pembuk Yang Mencium Bau Kentut Alhamdulillah Hidungnya Masih Sehat Hidung Sehat Bisa Ngebedain Beraneka Ragam Bau Dan Wangi Wangian Betul Tidak Tapi Kalau Hidung Yang Udah Koslet Bau Apa Wangi Apa Udah Nggak Bisa Ngedai Sehingga Itu Orang Jabat Tangan Terima Kasih Anda Telah Menyumbangkan Kentut Anda Kepada Saya Kalau Iman Begitu Coba Kalau Nafsu Lu Kentut Ya Iya Dikit Cuma Tau Katanya Modar Beledek Sampai Enggak Sudik Begitu Kayak Enggak Punya Kentut Baik Kalau Allah Kabul Kan Sambar Beledek Kembos Mati Berdua Betul Nah Begitu Apa Si Pak Ustad Yang Bikin Bahagia Hidup Apakah Duit Banyak Belon Jaminan Luhur Kota Gede Dunia Bro Dijuru Bro Dipanto Ngalayah Di Tengah Imah Punya Gelang Beguben Segede Pelek Beca Ya Ya Allah Ngajiki Tangannya Begini Baik Ntar Ntar Ngebenerin Kudungan Ya Allah Ya Abong Abong Kalungnya 300 gram Jalan Leher Duluan Ya Allah Bangga Bangga Dengan Kekayaan Abong Abong Punya Jabatan Bintangnya Banyak Dipundak Jalan Pundak Duluan Lihat Nih Gue Siapa Lah Elu Amah Awak Dewek Tapi Orang Kenal Betul Bu Allah Dan Rasul Benci Amah Orang Yang Begitu Ngagulin Kelebihannya Ya Allah Padahal Kalau ibu Ke pasar Dewekan Tengah Malam Iseng Kenapa Isengnya Punya Gelang Gede Kalung Gede Iya Takut Dirampok Takut Dibega Emas Kita Diambil Kemudian Kita Diperkesa Boleh-boleh Diperkesa Dibunuh Lah Iya Coba Enakan Mana Ibu Enakan Maka Kalung Karet Karet Gelang Kita Jalan Kemana Kemual Melang Iluk Tiba Gelang Karet Mudi Begah Kagak Tapi Yang Namanya Dunia Berpengaruh Besar Rumah Tangga Kadang-kadang Aura-aura Gara-gara Mikirin Dunia Bapak Lu Rumah Tangga Udah 16 Tahun Tapi Mana Hasil Anak Yang Udah Tujuh Ini Gue Udah Gendut Lagi Ya Ongkohan Belangsak Bikin Bocah Baik Itu Ngasok Atau 10 Tahun Iya Ya Ya Allah Tuh Tangga Saya Begitu Asal Tetangga Pulang Dari Pasar Dia Meriah Pasian Amat Ya Tangga Beli motor PCX Dia Dibawa Ibu Ke rumah Sakit Ya Allah Kebelangsak Amat Hidup Begitu Bocah Tungga Dengar Tetangganya Beli Kalung Sekilo Setengah Kadengar Di rumah Sakit Inalilahi Wa Inalilahi Raju Modar Merunan Jangan Begitu Hidup Jangan Deketin Madlis Kalim Deketin Beg Iya Deketin Masjid Deketin Ustadz Kalau dia Melengcolong Berasnya Ya Allah Ya Robi Ini Abur Aburan Beg Pengen Bahagia Bukan Banyak Duit Pengen Bahagia Bukan Kudu Punya Jabatan Kembali Kepada Al-Quran Kata Allah Al-Ala Bidik Willahi Tawbomain Nul Kulub Ketahuilah Bapak 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 Ibu Ibu Bahwa Dengan Berdikir Kepada Allah Dengan Pengertian Dikir Yang Seluas Luasnya Baca Baca Kur'an Masuk Dalam Kategori Bidik Rillah Ngaji Di Madlis Taklim Masuk Juga Dalam Kategori Bidik Rillah Sholat Lima Waktu Itu Juga Bidik Rillah Punya Duit Sedekah Kepakir Miskin Atau Anak Yatim Itu Juga Bidik Rillah Silaturahim Berjiarah Itu Allah Alias Ibadah Banyak Tatma Inul Kulu Akan Melahirkan Ketenangan Di Dalam Jiwa Rumah Tangga Yang Runtut Raut Harmonis Kacai Jadi Sel Lui Kedarat Jadi Selogak Seiyah Sekata Senada Seirama Seuntut Seuyunan Seakidah Seibadah Kepada Allah Sang Suami Memandang Sang Istri Penuh Rasa Penuh Cinta Kasih Sayang Tidak Ada Yang Tercantik Kecuali Istriku Padahal Bininya Dagul Hitam Dekok Karena Punya Iman Banyak Ibadah Kepada Allah Selalu Menyenangkan Hati Istrinya Jangan Ampe Ngomong Tenggadi Saring Lagi Mentang Bininya Jenong Nong Sini Ya Allah Orang Masrafisan Begitu Ya Bininya Rasa dia Ajan Begitu Apa Dagul Kan Begitu Ditonton Nama Anak Iya Jenong Nama Dagul Ya Allah Ya Rob Di Mata Sang Suami Istri Istimewa Di Mata Sang Istri Suami Istimewa Bahasa Yang Lembut Begitu Mau Ngaji Papa Idinkan Mama Mau Ngaji Apa Kata Si Papah Iya Rumah Saya Gue Bukan Kiai Bukan Ustadz Gue Tenggara Bisa Ngaji Gue Takut Dituntut Amah Allah Di Hari Kiamat Gih Mau Ngaji Nih Duit 5 Rebu Takut Ada Bas Komuter Iya Lu Kasihin Tuh 2 Rebu Yang 3 Rebu Beliin Gue Basok Ih Lasridho Buah Iya Atuh Bapak Lu Saya Seneng Ngedengernya Cium Tangan Bulak Balik Terus Lagi Dipeluk Bawa Ke Kasur Lah Ngol Ngaji Murona Gitu Muronan Yang Bagus Ya Allah Malu Lu Biasa Nggak Dandan Sekarang Mau Ngaji Dandan Gue Sampai Terpesona Duh Neng Gening Teng Nenak Gelis Lir Bulan Purna Ma Jadi Buah Hati Anak Mi Duduh Kabin Nabi Lihat Wajahnya Mapas Pasan Hampir Mirip Muka Mbak Cuma Pancaran Iman Yang Dahsat Cinta Ngaji Cinta Sholat Maka Terlihat Oleh Sang Suami Kayak Bidadari Turun Ke Dunia Bidadari Jenong Gitu Nyampe Kemudlist Takli Ya Allah Ngikutin Segala Apa Kegiatan Di Madis Takli Malaikat Semuanya Berdoa Allah Ridha Nabi Senyum Melihat Umatnya Rajin Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tatma Indul Kulu Akan Berasa Hidupnya Penuh Ketenangan Penuh Kebahagiaan Miskin Rasa Kaya Sakit Rasa Sehat Duit Dikantong 10 Rebu Rasa Sejuta Inilah Keberkahan Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Allahumma Sholi Ala Nuril Anwar Wasirir Ashrar Watir Yaqil Agiyar Wa Mibtai Bab Yansar Terus Bu Dua Menit Lagi Cerah Malam Malam Lama Segitu Bentar Segitu Ya Palingnya 3.500.000 Bohong Panitia Saya Emang Gak Banyol Serius Muruna Saidina Muhamad Dinil Mukhtar Wa Alihil Adhar Wa Ashabihil Akhyar Adadani Amillahi Wa Idholi Enak Enggak Lumayan Buat Ngayun Ngayun Bocah Insyaallah Ngayun Bocah Diiring Dengan Selawat Tadi Bocah Belum Ampe Tidur Kita Ngorok Duluan Daripada Tengari Ereng Ereng Bukan Selawat Yang Dibaca Kalahkan Nyanyi Sinden Bapak Bapak Ustadz Iman Bapak Tepang Bapak Tepang Son Laitu Bocah Memeram Lotot Lagi Magwa Kesurupan Apa Ya Allah Emang Hobinya Bapak Ibu Pengajian Wah Enggak Pada Ngoh Pas Bada Jaipong Luu Sampai Di Konci Rumah Konci Bapak Lu Orang Keluar Semua Iya Pak Dengerin Kalau Nonton Jaipong Kendang Nyumpahin Kita Cuma Kita Bih Nggak Sadar Ini Kendang Jaipong Dengerin Belang 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 Belantung Belantung Kalau Bapak Ingat Karena Kendang Belang Padahal Belangsat Emang Begeto Hidup Jauh Dari Madlis Jauh Dari Masjid Jauh Dari Ulama Belangsat Miskin Belangsat Dengan Sebab Miskin Banyak Kebutuh Yang Ada Kesampean Belangsat Belangsat Kaya Juga Sibuk Ngurusin Kekayaan Dari Pagi Sampai Sore Bahkan Sampai Malam Sampai Nggak Bisa Istirahat Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Belangsat Belangsat Orang bisa istirahat Ya Allah Ya Rabbi Akal sehat Punya Allah sebagai Tuhan Punya Nabi sebagai panutan Punya Quran sebagai pedoman Tapi enggak dipakai Apa kata kendang? Belegu 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 Begitu Begitu Hidupan muah selamanya hidup Yang muda muah selamanya muda Akhirnya tua Mati Kalau udah mati Siapa yang butuh? Enggak ada Yang butuh Belatung 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 yang datang tanpa diundang Badan pun tak berharga Sesaat ditinggal nyawa Anak istri tercinta Tak sudi lagi bersama Orang udah mati Engkau-engkau bapak lu Jangan ganggu gua Gua mau kawin lagi sama RT Udah gak ada harga Nah RW Terah dah itu yang mana Kayak yang mau Secepatnya jasa dipendam Kalau gak cepat-cepat lah Ngeganggu Nah iya Biar lamaan Ya Allah Bapak ibu Secepatnya jasa dipendam Karena tak lagi dibutuhkan Siapa yang butuh? Amang orang mati Enggak ada Diri yang semula dipuja Kini bangkai tak berguna Oh Ya Allah Udah gak ada gunanya Sampai disingkirin Kalih disini Mabong-abong sayang Mabong laki Udah mati Diklonin Sampai tiga minggu Agak Kamarnya Gede kosongin Katanya bahasanya iseng Kilihatan baik Mbak palu Iya Rasa munyekek Munyekek baik Katanya Aduh Ya Allah Dari kamar yang indah Kasur empuk tilam putih Kini harus berpindah Terkubur Dalam perut bumi Harus disitu Orang Jepang bilang Mau ke mau Kudu mau Cina bukan Jepang bukan Mau gak mau Kudu mau Daik Ya Allah Pindah ke lubang kubur Padahal Mah Agi hidup Di alam dunia Seragamnya Gak Ampe punya Tujuh belas Yang lunas Baru tiga Iya Pas mati Gak ada satupun Yang dipakai Yang dipakai Tekain kapan Yang gak ada Pinggirannya Diswekin Apamil Buat iketan Kancing kagak Kantong kagak Kerah kagak Serem Dipakainya Gak serba diikat Ya Allah Coba Bu Supaya sadar Diri Kondangan Sekali-kali Maka gitu Hantu Mau Kira-kira Ibu Saya Gak kagak Ya Allah Iseng Memang Aneh Memang Tapi Nyentuh Di hati Bakal Begini Buat Sehingga Hidupnya Gak Belagu Belagu Kalau banyak Duit Pantes Kalau Gablek Duit Belagu Lah Entok Yang PDH Ibu Ya Bapak Melohok Tahu Melohok Ngedengerin Tahu Mikirin Utang Bodo Amat Iya Kembali Kepada Gendang Jaipong Belamsah Belamsah Belagu Belagu Ujungnya Mati Belatu 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 Ya Allah Ya Allah Kain Kain Kapan Yang Dipakai Setelah Engkau Dimandikan Kain Putih Yang Dibalutkan Sedih Kenapa Dipandiin Oh Udah Bisa Mani Dewi Mati Kalau Mandi Dewi Memua Kain Putih Dibuka Lemari Ini Baju Favorit Gua 2.500.000 Yang Dipanjar 10.000 Lekapan Lunas Itu Makanya Sampai Kiamat Udah Seminggu Masih Belum Lunas Setelah Kau Disolatkan Ke pusaramu Kau Dihantarkan Kau Ditinggalkan Di dalam Kubur Yang Gelap Gulitan Bantuin Bu Bantuin Kau Tinggalkan Dunia Yang Selama Ini Kau Anggap Kain Kafan Hancur Dimakan Tanah Tacing Ulat Kala Jengking Kuyuk Ama Kepiting Datang Mencari Makan Mun Munkar Dan Akhir Tak Kenal Lelah Melibas Cambu Keseluruh Badan Munkar Dan Akhir Tak Kenal Lelah Melibas Cambu Keseluruh Keseluruh Badan Di dalam Kubur Kau Minta Tolong Siapa Yang Menolong Hukum Hukum Tuhan Pun Berlaku Adakah Hartamu Adakah Keluargamu Adakah Temanmu Selain Amalmu Betul Apa Yang Akan Kita Akan Kita Apa Yang Akan Kita Andelin Disitu Minta Tolong Sampai Yang Nolong Iya Kita Mau Digelapokin Malaikat Laki Kita Magik Lagi Penghantian Baru Iya Kita Mau Dijaguk Digelapok Diguadik Oleh Malaikat Laki Kita Magik Saya Terima Nik Nik Nek 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 Dengan Mas Kawin Dibayar Kon Kon Aduh Ya Allah Sedih Dunia Kalau Begitu Lihat Orang Yang Bener Hidupnya Bahwa Hidupnya Buat Ibadah Dunia Mah Jadikan Buat Bekel Ibadah Jadi Orang Kaya Atau Yang Bener Kita Banyak Sedekah Akrab Amah Pakir Miskin Cinta Sayang Amah Yatim Dimana Ada Pesantren Yang Butuh Bantuan Pak Ustadz Mumpung Saya Kaya Tinggal Ngomong Be Pak Ustadz Kalau Butuh Ustadz Ngomong Ya Tau Saya Ngasih Tau Kagaknya Yang Penting Mengomong Be Pak Ustadz Bergeledek Ya Allah Bapak Ibu Jadi Dimanfaatin Dunia Buat Ibadah Bukan Lupa Ibadah Ngejar Ngejar Dunia Bye Bye Betul Iya Nah Sepi Amat Apa Sepi Tidur Apa Ngedengerin Iya Air ini Belum Diminum Minum Dulu Duh Capkaki Apa Nyari Yang Capkaki Empat Ada Enggak Ini Kaki Tiga Ini Iya Ntar Saya Bawa Pulang Ini Iya Buat Mancing Ikan Pelanak Iya Ya Allah Kita Nyot Dulu Ya Dari pagi Saya belum Makan Apa Kalau Makan Nasi Sudah Dua Kali Laya Apa Dimakan Susah Aduh Ya Allah Ya Rabbi Minum Tidur Mau Apapun Minumannya Mau Selejat Sesegar Apapun Semahal Apapun Dunia Itu Ya besok Mapan Bukan Air Minum Lagi Air Kencing Betul Tidak Hagi Hidup Mahasim Desebut Ustad Desebut Kiai Desebut Kayak Desebut Bos Udah Mati Enggak Desebutan Hanya Mayit Saya Mati Usoli Alah Hadal Mayiti Enggak Kesebut Ustad RT Mati Misalnya Disolatin Usoli Alah Hadal Mayiti Enggak Kesebut RT Kalih Disini Abong Abong Jendral Yang Mati Usoli Alah Hadal Jendral Enggak Bisa Tetap Aja Mayit Tinggal Pancak Kaki Kita Amat Air Minum Ini Kalau Air Minum Jadi Air Kencing Kita Jadi Mayit Ya Udah Sama Sama Enggak Enggak Dibutuh Biar Sekarang Minum Susu Ya Begitu Besok Kencing Awas Susu Gua Gih Lu Minum Lagi Lenger Bisa Tuh Begitu Apa Itu Yang Istimewa Buat Manusia Jiwa Yang Dihias Dengan Ibadah Memang Hidup Buat Ibadah Kata Kata Allah Tuh Tidak Kuciptakan Jendan Manusia Kecuali Untuk Menyembah Aku Kecuali Untuk Beribadah Kepadaku Begitu Kata Allah Disuruh Ibadah Supaya Nanti Mati Masuk Ke Surga Nikmat Yang Hakiki Nikmat Yang Membawa Ketenangan Kenyamanan Bukan Nikmat Yang Membawa Ketakutan Nikmat Mana Yang Membawa Ketakutan Nikmat Dun Dun Tadi Kan Punya Gelang Gede Kan Nikmat Tapi Ketakutan Saya Punya Jamaah Orang Setu Di Jaman Gusuran Dapat Duit 2 Milyar Setengah Segede Bantal Ya Allah Diklonin Beh Keganggu Tidur Gak Bisa Istirahat Gak Bisa Disuruh Makan Yang Gak Sempet Takut Duitnya Ilang Lah Seminggu Kemudian Ngedrok Di Impus Habis 16 Botol Masih Gak Ada Perubahan Di Bawa Purma Satu Kata Dokter Ini Kurang Istirahat Iya Akhirnya Kurang Darah Mabok Duit Mati Duitnya Hidup Baik Baik Masjid Ini Kapal Kita Pesawat Kita Yang Bahkan Menghantarkan Ke Surga Atau Sekali Kali Datang Ke Masjid Jangan Ngindik Ampli Kita Lihat Sejadah Sujud Sambil Nangis Ini Merajin Ke Masjid Seminggu Kemudian Ampli Ilang Ampun Ya Allah Iya Baik Baik Jangan Udah Mati Baru Digotong Ke Masjid Lagi Hidup Enggak Mau Ke Masjid Pas Udah Mati Digotong Ke Masjid Padahal Si Mayit Enggak Mau Digotong Jangan Dibawa Kaset Tau Gua Bum Enggak Mau Cuma Orang Kedengeran Yang Ngegotong Kalau Kedengeran Digejretin Itu Kurung Batam Iya Gua Hidup Yang Orang Kesitu Kenapa Gua Digotong Kesitu Balik Lagi Gua Takut Malu Baik 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 Nyampai Kemana Kehebatan Kita Sampai Allah Dispelein Tiap Waktu Kedengar Seruan Ajan Ih Budek Be Allahu Akbar Allahu Akbar Ih Jonjon Baik Kalian Loncat Langsung Guajlong Di kemasjid Kaga Meneng Baik Enggak Ada Perubahan Masya Allah Padahal Itu Yang Nyelamatin Kita Awas Takut Nanti Setelah Sewak Udah Setelah Ini Merk Lapa Kalian Setelah Engkau Dimandikan Ya Allah Kita Umpet Umpetin Kemaluan Kita Udah Mati Mengerti Tembraki Yang Mandiin Gampai Gak Fokus Gondrong Amat Ampun Ya Allah Dimana Harga Diri Manusia Begitu Sang Ruh Lepas Dari Badan Tidak Ada Harganya Sama Sekali Betapa Rugi Hidup Ini Tanpa Dihias Dengan Ibadah Apalah Artinya Maulidan Kalau Tidak Tertanam Di Hati Kecintaan Ibadah Betul Iya Hidup Tiba Nunggu Mati Pada Belagu Do Saya Pernah Baca Di Kitab Tabjet Saya Malaikat Ijro Ilteh Siang Malem Bulak Balik Ke Rumah Kita 70 Kali Balikan Dikit Banyak Apa Sampai 70 Balik Malaikat Yang Nungguin Perintah Allah Si Anu Cabut Nyawanya Tinggal Nungguin Cuma Kita Yang Disamperin Sampai 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 Nge Jedog B Nyantai Berdosa Dengan Penuh Kebanggaan Ya Allah Oleh Karena Itu Kita Harus Waspada Bahwa Yang Namanya Hidup Berakhir Dengan Mati Kalau Sudah Mati Kesedihan Yang Tiada Taran Betul Apa Yang Kita Banggakan Akan Berpisah Anak Istri Yang Tercinta Dengan Rasa Berat Kita Meninggalkannya Rumah Yang Boleh Membangun Capek Capek Habis 2 Miliar Setengah Uh Dibangun Begitu Dengan Peras Keringat Banting Tulang Nyatanya Ditinggal Dipindahkan Oleh Allah Ke Rumah Terakhir Lobang Kubur Tem Teng Dolet Do Teng Not Nong Baju Yang Bagus Bagus Yang Mahal Mahal Ditinggalkan Diganti Oleh Allah Dengan Kain Kavan Lawan Putih Yang Gak Harganya Teng 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 Mobil Yang Mewah Megah Borotuner Panjero Inopah Fansa Senia Balino CRP BRB HRP Nisanjuk Belajar Teranong Ya Allah Allah Ganti Mobil Bagus Mobil Mulus Mobil Mahal Diganti Dengan Kurumbat Teng 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 Ya Allah Anak Tercinta Isti Tersayang Saudara Menjadi Suatu Kebanggaan Kumpul Ngarium Di rumah Bersama Sama Kemana Pun Ia Melangkah Kemudian Diasingkan Sendirian Sendirian Di Lobangku Teng Nolet Noleng Ya Allah Ini Bukan Dongeng Bukan Cerita Pakta Ini Pakta Segera Jidat Ini Tempelkan Kesejadah Seraya Berkata Subhan Ini Allah Riduk Banget Ngelihat Hambanya Menghadap Sujud Kepadanya Akhirnya Beres Solat Tertanam Kelembutan Di hati Tertanam Ketawaduan Di hati Tertanam Rasa Lemahnya Kehidupan Tanpa Idin Allah Kenapa Mulia Muka Sampai Anting Di wilayah Muka Iya Betul Mahkota Di Muka Semuanya Akal Dan Pikiran Di Muka Semua Yang Mulia Mulia Ada Di Muka Iya Beda Sama Kaki Tiba Sendal Doan Tapi Orang Jatuh Cinta Pertama Melihat Muka Ilok Melihat Kaki Gue Demen Nama Elu Kenapa Kaki Dujibra Gak 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 Tapi Wajah Yang Dilihat Iya Tapi Dikalah Solat Dikalah Solat Kaki Dengan Wajah Serata Setara Sama Sama Dibawah Sama Sama Tanah Yang Dicium Artinya Apa Dihadapan Allah Kita Enggak Ada Kehebatan Dihadapan Allah Kita Hina Tapi Disitu Allah Akan Mengangkat Gerajat Kita Bapak Ibu Yang Saya Hormati Jangan Sampai Maulid Tiba Sebatas Tradisi Insya Allah Bapak Habis Maulid Dan Malam Ini Besok Pengajian Malam Kemis Penuh Bapaknya Diam Apa Kurang Dengar Kalian Yang Amin Ibu Apa Yang Ngaji Kau Bapak Pak Bekas Maulid Malam Ini Besok Malam Kemis Masjid Penuh Amal Lembing Insya Insya Allah Penuh Keluar Luar Di rumah Ada Di jalan Ada Di warung Ada Di masjid Makosok Insya Allah Jangan Sampai Enggak Ngaji Tapi Mati Butuh Diajik Iya Padahal Hagi Hidupnya Seneng Jai Ngapain Kudiasi Dinkud Belang Belangsak Lekapan Mau seneng Belangsak Baik Dari Setadi Iya Boya Ngomong Jam Berapa Udah Ini Belangsak Ya Allah Setengah Dua Emang Kalau HP Mahal Begitu Cepet Jam Ya Allah Iya Lemang Kanding Jauh Baliknya Tadi Berangkat Kesini Habis Asar Asar Mentoknya Di sana Mentoknya Di guru Kita Di Pak Ustadzimah Iya Tadinya Mancing Dulu Saya Takut Ada Kecanda Kesini Alhamdulillah Ishak Di rumah Beliau Magrib Rumah Beliau Merujak Juga Saya Ngopi Juga Udah Kenyang Udah Langsung Kesini Dikira Langsung Naik Nggak Ngebabuk Dulu Di Masjid Sampai Ngelenggut Ngelenggut Alhamdulillah Emang Maulid Maki Musim Ceramah Kesini Itu Bini Saya Semakin Gemuk Baik Banyakan Berkat Maren Sempat Saya Jual Separuh Berkat Kulkas Sampai Miring Miring Orang Kakinya Patah Beliau Benerin Masa Ditutupin Ngejeblag Lagi Orang Yang Rusak Aduh Ya Allah Berkah Tangga Saya Ngomong Pak Ustadz Katanya Banyak Panen Panen Banyak Dua Kali Panen Iya Kalau Nyawa Memorekat Merendeng Itu Kata Nyemuludan Ustadz Panen Maksudnya Banyak Ceramah Iya Raja Panen Iya Ada Halal Bihalal Panen Ada Yang Hajatan Ada Yang Ceramah Hajatan Nyunatin Atau Nikain Panen Ada 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 Mati Panen Ustadz Itu Ngajiin Nama Mimpin Tahlil Iya Juga Kata Saya Allah Jadi Banyak Panen Saya Ada Yang Mati Panen Ngajiin Itu Lada Ngajiin Seminggu Di Bang Tujuh Ganteng Beras Ke Beli Beres Ngajiin Aduh Mana Lagi Bangun Malam Tahajud Beres Ngedo'a Beres Tahajud Saya Ngedo'a Ya Allah Semoga Besok Ada Yang Mati Lagi Amin Begitu Be'a Be'a Usaha Eh Bener Pak Pagi-pagi Tadi Masjid Ada Berita Dukacita Berita Dukacita Saya Alhamdulillah Dikabul Doa Ya Allah Pas Saya Dengerin Teg Ibu Kuah Saya Yang Mati Saya Ngajuk Itu Ngedo'a Begitu Sampai Sekarang Saya Nggak Pernah Berani Ngedo'a Begitu Takut Bini Saya Mati Ya Allah Ya Allah Iya Ada selamatan Yang masih Nyariin Ustadz Panen Lagi Ba'i Nggak ada Orang selamatan Nyari RT Nyari Ustadz Pak Ustadz Apa Pak Saya Teh Tesakuran Pak Ustadz Oh Bagus Datuh Saya Motong B3 Pak Ustadz Banyak Ayam Ayam Negeri Sekintal Setengah Iya Telor Dua Kintal Setengah Iya Datang Saya Ke sana Saya Ngedo'a Kata Saya Sebelum Ngedo'a Ini Tidak Kur'an Apa Alhamdulillah Pak Ustadz Rasa Gembira Hati Anak Saya Sukses Lantik Jadi Hansit Ngedo'a Saya Robana Atina Bidun Yah Hasan Wafil Akhrati Hasan Waqina Adabana Walhamdulillahi Rabbil Alamin Pan beres Ngedo'a Pan Datang Jamu Ante Ada yang Sepiring Berdua Ada yang Sepiring Bertiga Ada yang Sepiring Berempat Buat Ustadz Veda Veda Buat Ustadz Timbalnya Segede Beduk Buat Ustadz Bener Pisang Ambon Panggede-gede Pisang Buat Ustadz Digotong Berdua Orang Kuat Orang Puun Puun Bu Itu Bekatap Dari ceker Ampe Pacok Mulus Buat Ustadz Pas Dipotong Sayap Jangan Buat Ustadz Buat Ustadz Ya Allah Ya Robi Udah Beres Begitu Abang Balik Sesalamat Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Yang Sepiring Berempat Melotot Ya Ma Ustadz Ustadz Banyak Banget Sampai Begitu Yang Diteng Yang Digembol Sampai Secator Loh Gue Sepiring Berempat Selawat Nage Afrak Afrakan Orang Kesel Ma Ustadz Sallallahu Ala Muhammad Sepiring Dibagi Empat Ya Allah Sedikit Amat Yang Banyak Buat Aduh Ya Orang Orang Masalaman Biasa Lebah Amat Ustadz Ada Yang Ngegan Zeli Bener Enggak Pak Iya Saya Lihat Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Bener Jangan Jangan Sampai Kita Ya Lalai Untuk Ibadah Jangan Pengen Kaya Berkah Aja Atau Punya Rezeki Yang Pas Pasan Aja Udah Jangan Lebah Lebih Ribet Ngurusin Pas Pengen Beli Gelan Ada Pas Pengen Beli Kalung Pas Pengen Bikin Rumah Pas Pengen Beli Mobil Pas Pengen Beli Sawah Pas Pengen Beli Kebon Pas Laki Pengen Kawin Lagi Kebegitu Ya Allah Ya Robi Jangan Pengen Lebah Lebih Nah Korun Sadat Ambles Amah Harta Harta Dah Begitu Aja Cuma Sebelum Saya Balik Ini Pengen Ada Kenang Kenangan Di Samping Rumah Saya Ada Pondok Pesantren Sudah 7 Bulan Ngebangun Belon Kelar Sampai Ada Kenang Kenangan Dari Sini Walaupun Cuma Sedekah 2.000 2.000 Aja Jangan Sampai Gede 2.000 Aja Kalau Malu Buat Beli Semen Ya Kebutuhnya Enggak Banyak Sih Cuma Pasir 2 Truk Semen 150 Semen Herbal 20 Kubik Bajaringan 175 Batang Batang Merah 10.000 Sama Besi 250 Batang Sama Paku Sama Kayu Terus Buat Beli Beras Nyongkoh Sayur Mayur Terus Buat Menguli Tukang Tukangnya Ada 8 Orang Di Masih Banyak Amat Ya Enggak Harus Semua Ibu Iya Taruh Semua Bisa Iya Bang 2.000 Sampai Kemana Yuk Kenang Kenangan Ya Bu Sambil Salawatan Mohon Ikhlas Ridonya Bu Barangkali Kebeli Semen Dua Sakma Allahumma Salli Wasallim Wabarik Alayhi Salatullah Salamullah Maribu Salah Semoga Sodakoh Bapak Ibu Diterima Dan Dibalas Oleh Allah Dengan Balasan Yang Banyak Yang Berlipat Ganda Sodakoh Yang Mengandung Dan Mengundang Berkah Sodakoh Yang Menyebabkan Turun Rohmat Sodakoh Yang Menjadikan Tanfaul Bala Terhindar Balahi Atau Penyakit Semoga Apa Yang Dicita-citakan Dikabul Oleh Allah Tawasal Nabi Bismillah Wabil Hadid Rasulillah Tawasal Tawasal Nabi Bismillah Wabil Hadid Rasulillah Wa Wa Kulli Mujah Hidid Lillah Bi Ahlil Badriah Allah Salah Semoga Sodakoh Menghantarkan Riduk Dan Ampunan Allah Semoga Sodakoh Menjadikan Bekal Dan Penolong Kita Nanti Di Alam Kekal Semoga Sodakoh Menjadikan Kemudahan Dalam Segala Kesulitan Rizki Yang Jauh Menjadi Dekat Ridki Yang Sedikit Menjadi Banyak Ridki Yang Sulit Menjadi Mudah Amin Demikianlah Kurayan Yang Saya Sampaikan Benernya Dari Allah Salah Dari Saya Sendiri Semoga Allah Maafkan Kesalahan Saya Dan Semoga Jamaah Memaklumi Kekurangan Dan Kekhilapan Saya Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anda Astagfiruka Wa Atubu Ilai Hadan Allah Waiyakum Ajma'in Bilai Topik Wal Hidayah Wabir Bo Wal Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh